Assalamualaikum, hai bun di video kali ini aku bikin puding terunik dan teristimewa Mau tau cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk tonton videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya aku pakai 3 butir putih telur Selanjutnya putih telur ini akan aku mixer terlebih dahulu sampai berbusa Dan kalau putih telurnya sudah mulai berbusa seperti ini Tambahkan 50 gram gula pasir Ini kalau misalnya ditakar pakai sendok setara dengan 3,5 sendok makan Dimasukkan gulanya secara bertahap ya bun Kemudian ini dimixer lagi Kalau gulanya sudah masuk semua seperti ini Lanjut ini akan aku mixer dengan kecepatan tinggi Sampai putih kental berjejak Seperti ini ya bun Putih kental berjejak Selanjutnya ini disisikan terlebih dahulu Lanjut siapkan panci Kemudian masukkan 7 gram bubuk agar-agar bening Tanpa rasa, tanpa warna 1,4 sendok teh vanili bubuk 70 gram gula pasir Dan 400 ml susu UHT full cream Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur Selanjutnya ini diaduk terlebih dahulu sampai tercampur Dan kuning telurnya juga larut ya Dan setelah semua bahan-bahan larut seperti ini Lanjut ini akan aku masak Masak menggunakan api sedang Sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih Saat kita memasak puding Memasak puding apapun Pastikan harus benar-benar sampai mendidih ya Supaya hasilnya bagus Gak mudah basi Dan juga gak mudah berair Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini Matikan api Selanjutnya tuang puding panas Ke putih telur yang tadi sudah dimixer Seperti ini Ini dituang semuanya ya bun Agak cepat ya bun Untuk pengerjaannya di sesi ini Jadi ini benar-benar dalam kondisi panas ya Kemudian aduk cepat menggunakan whisk Usahakan mengaduknya menggunakan whisk seperti ini ya Supaya halus Dan betul-betul tercampur merata Untuk mengaduknya ini Durasinya kurang lebih 2-2,5 menit ya Dan setelah betul-betul halus dan tercampur seperti ini Selanjutnya ini akan aku bagi terlebih dahulu Menjadi 2 bagian seperti ini Dan untuk 1 bagian yang tersisa ini Akan aku beri pewarna dan juga pasta avocado dari Mohler Ini diberi secukupnya aja Karena ini udah kental banget Selanjutnya aduk hingga betul-betul tercampur merata Dan setelah tercampur seperti ini Ini akan aku langsung tuang ke dalam loyang Langsung aja dituang ke dalam loyang seperti ini Lalu ini dibiarkan terlebih dahulu sampai setengah set Bisa masuk ke dalam kulkas dulu ya sebentar Dan untuk adonan yang kedua Aku pakai pasta dan juga pewarna black forest Dari Mohler Ini juga dipakai secukupnya aja ya bun Jadi gak usah terlalu banyak Aduk menggunakan whisker Sampai betul-betul tercampur merata Warnanya cakep banget ya Aromanya juga Masya Allah Ini aku tutup dulu ya Sambil nunggu setengah set Ini aku keluarkan dari kulkas Ini kan udah gak nempel di tangan Cuma kalau misalnya teman-teman ragu takut Nanti malah gak nempel pudingnya Bisa ditusuk-tusuk kayak gini dulu Pakai lidi atau tusuk sate Nah kalau udah ditusuk-tusuk rata Selanjutnya langsung aja kita mau tuang Untuk adonan yang kedua Langsung aja ya dituang kayak gini Kemudian bisa dirata-ratakan Kalau semuanya udah dituang kayak gini Ini bisa masuk lagi ke dalam kulkas Diamkan sampai betul-betul set Dan ini udah keluar dari kulkas Di kulkas kurang lebih 2 jam ya bun Selanjutnya ini aku tekan-tekan Seperti ini di bagian pinggir-pinggirnya Dan kemudian selipkan tusuk gigi Di salah satu sisinya Langsung keluar ya bun Dan selanjutnya ini mulasung aja Aku potong-potong Masya Allah cakep banget ya bun Ini bisa dinikmati Pakai vla kayak gini Atau mau polosan aja juga boleh Untuk vlanya ini aku pakai vla instan Rasa vanila ya bun Kalau pakai vla ini lebih mantap Masya Allah Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ini lembut Dan agak krenyes-krenyes gitu Karena berbusa ya Rasanya mantep banget Dimakan pakai vla vanila kayak gini Rasa alpukatnya berasa Kemudian rasa coklat black porridgenya juga berasa Untuk manisnya silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun Kalau kemanisan boleh dikurangi Dan kalau kurang manis juga boleh ditambah Kalau aku cenderung kurang suka yang terlalu manis Dan ini menurutku agak kemanisan Aku nakarin gulanya Karena kemarin aku bikin yang kopi Itu rasanya pas banget Dan mungkin ini karena pakai vla ya Jadi rasa manisnya kayak nambah gitu Silahkan disesuaikan ya bun Sampai jumpa di video aku selanjutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh